Intro Kebahagiaan yang luar biasa saat ini sangat dirasakan oleh kedua pasangan romantis Dimas Anggara dan sang istri Nadine Chandrawinata Yang mana kini kedua pasangan tersebut telah dikaruniai calon buah hati Yang mana saat ini usianya sudah menginjak 4 bulan dalam kandungan Kehadiran calon buah hati yang kini masih dalam kandungan Membuat kedua pasangan tersebut sangat bersyukur Kehamilan saya yang mana di masa kami jadi calon ayah Dan ini satu hal yang membuat kami sangat bersyukur karena ini anak pertama kami Jadi kami ingin berbagi kebahagiaan ini Dan sepertinya waktu yang tepat karena sudah masuk bulan keempat Kalau ngidem, kayaknya ngidem juga sini nih Yang ngidem, bukan aku Apa kamu ngidem ya? Ngidemnya main aja sih Ngidemnya main, main motor, main sepeda Cuman kalau makanan sih udah pasti kamu ya Nadine tuh jam sekali makan sih ya Hampir sejam sekali Hampir sejam sekali makan Tapi nggak ada spesifik mau apa, ngidam apa sih, nggak Apa ya kamu ya? Nggak sih kalau ngidem, pokoknya kalau lagi liat sosial media Terus lagi ada preview makanan Biasa sekarang mau makanan nih, terbuka lagi di lapar nih Biasanya gitu tuh Jadi langsung, oke kita cari makanan itu Tapi lebih dari 4 bulan ini paling banyak makanan Yang paling aku lagi bicara terus tuh makanan Indonesia Makanan Indonesia itu biasanya yang paling atas Baru yang berikutnya yang kayak Rebus-rebusan Jadi suka gaduhin Wortel Ini yang ada manis-manisnya sama Buah lah Buah kalau Buah yang manis-manisnya Terus rebus-rebusan tuh seperti kayak brokoli Kentang Tapi kentangnya pun cuma direbut aja Nggak sudah diapapain Kemudian spaghetti pun juga Ini bumbunya nggak aku makan cuma sebagian ini aja Jadi emang Tenggak ada spesifik ya Nggak ada spesifik sebenarnya Tapi kalau makanan Jadi suka makanan di Indonesia Terus Kalau Ya Ketauannya 4 bulan yang lalu Maksudnya akhirnya Aku hamil Terus Untuk bulan pertama Bulan kedua Memang kami tidak Tidak kasih tahu siapapun Kecuali keluarga Yuki Karena memang Kita juga masih Menjaga Kekuat Apa sidangnya ya Kekuatannya Kekuatannya sidangnya Jadi juga gitu Karena Rada Cepet Cepet Sedih Strek banget Kalau Di dalam 4 bulan tuh Pengen turun Pengen main Pengen Banyak pengen ya gitu Jadi Udah lebih baik Selama 4 2 bulan ya 2 bulan pertama Aku hanya di kamar aja Di lantai gua Dan Selama 2 bulan itu Dimas yang nganterin Makanan aku ke kamar Karena keputusan Kamar kita cuman ada di lantai atas Dan Dimas yang nganterin Makanan itu Ke Kamar Pagi Siang Malam Jadi aku melek Udah Wah Suami udah bawain roti nih Terus Wah Melek lagi Wah udah bawain biskuit nih Jadi Aku merasa Biskuit Kamu selalu ada Biskuit kalau ada ya Selalu standby Ya Jadi Makan Ya Palingan Untuk 2 bulan pertama Bener-bener Gak boleh Luyuran sama sekali Dalam arti Nah turun tangga Terus-penerus Jadi Aku bener-bener 2 bulan Di dalam kamar aja Di lantai atas aja Lalu Udah Palingan Kalau Ada Kalau Ada temen-temen yang nanya Enak gak Atau Mual gak Kalau Untuk 3 bulan pertama Pagi Siang Malam Konsisten Enak Tapi gak sampai muntah Atau Mual-mual Tapi juga Yang mengicu aku Untuk Lebih Kayak Mual Atau Akan menjadi muntah Biasanya Bau cucian Sama Bau Shampoo Jadi aku cari Bau Jadi aku cari Bau Tidak ada wanginya Semua itu aku ganti Semua shampoo Saat Pihian Semua Saya ganti Yang gak ada wanginya Sama Semua organic Yang Natural Karena kan banyak Temen-temen yang udah Bikin yang natural-natural Itu Nadimer Jadi Kan kalau diperlukan Kecium tuh Baunya kan Jadi kayaknya harus Dia juga harus ikutnya Apa yang aku mau Yang bau-bau Semua wangi itu Baunya Usia kandungan Nadine Chandra Winata Yang saat ini sudah menginjak Usia 4 bulan Kini membuat Nadine dan sang suami Di masa anggara sangat Antusias Dan tersabar menunggu Kelahiran sang buah hati Kendati demikian Kedua pasangan tersebut Hingga saat ini Masih merahasiakan Jenis kelamin sang anak Hal itu langsung Diungkapkan oleh Kedua pasangan tersebut Yang mana saat ini Keduanya kompak Merahasiakan Jenis kelamin sang anak Sebenarnya Karena sudah masuk 4 bulan Keduanya sudah tahu banget Ini kelaminnya seperti apa Tapi dibilang It's that Jangan kasih tahu Surprise buat kita Gak boleh Kita pun juga Gak mau tahu Kak Jadi yang dipersiapkan adalah Barang-barang yang Semua netral Warnanya netral Terus Tapi kita juga sebenarnya Belum menyiapkan banget sih Barang-barangnya Belum sih Kita belum menyiapkan apa-apa sih Karena kita juga gak mau Takutnya kita udah nyiap-nyapin Ternyata kita salah nyiapin Jadi kita nunggu dulu aja sih Tepatnya Dan kita juga gak berani kan Maksudnya Kalau dulu mungkin Kita bisa Ke suatu tempat Kayak suatu mal gitu Untuk nyari-nyari barang Perintilan Karena di kondisi kayak begini Pandemi ini Kita agak Takut Untuk Jalan-jalan ke tempat-tempat umum Terutama untuk Nadine Jadi ya kita Sebisa mungkin Kita masih Jadi ya kita Fold dulu untuk cari-cari Barang-barangnya Tapi kita sudah Palingan searching-searching aja Kayak Apa ini yang kita mau nanti ya Yang kayak gitu-gitu dulu Iya Aku udah 4 bulan sih gak ke mall Lebih lah Lebih ya Aku iya sih Aku lebih-lebih Iya lebih-lebih Ada kali 6 bulan Gak ke mall Jadi ya Yang palingan yang dipersiapkan Karena kemarin kan kita Nenangnya pas ulang tahunnya Dimas Jadi Yang bisa Kita persiapkan Untuk Momen Spesial ini ya Yang salah satunya Potong rambut kayak gini-gini Seumur hidup ini Perdana Aku gak pernah potong rambut Sukandek ini Terus ponian Coba Cek deh foto-foto Gak ada yang kayak begini Poni-poni-poni Ini kita sama nih Cep Palingan kita nyiapin Pampers aja dulu Sama susu Pampers ya itu Mau cowo semua Bisa pakai ya Terus Palingan ya Buat Keset-notesnya Itu aja sih Pulisan dirgahayu Terus ada Foto itu USB-nya Caron ayah Yang ada dirumah aja Dirgahayunya aja juga Bukan gelasan kan Kemarin gitu Apalagi ya Enggak sih Udah Baik lah itu sih Terutama saya suka anak kecil Nadine juga Emang udah Ingin sekali Punya ngomongan Mau cewek mau cowok Katanya dia malah pengennya Kembar cewek cowok Jadi oke berarti kita sepakat Kita gak boleh tahu Itu pun jadi tebak-tebakan buat kita Kayak Ayo Kalo Ini cewek cowok Pilih kamu apa Pilih aku apa Jadi kita juga sama-sama masih menerka-nerka gitu Kita pengennya surprise ini sampai di Nanti Anak kita lahir ya Lahiran Lahiran Terus kalo Isang kejutan Video itu Memang Kamu memang ide ya Gimana sih Jadi memang Ini Dimas lagi shooting Shooting Film Jadi memang rada sulit Dapet waktu kosong gitu Jadi aku ngambil momen Pasti ulang tahun Kebetulan kemarin kosong Sebenernya sangat sederhana banget sih Itu pun juga yang hadir Cuma temen-temen kompleks aja Sama keluarga ya Dan Kita tetep pengen Khususnya sih aku sih Karena aku kan dirumah terus Jadi Cuma boleh Ngetik Ya sebatas Di dalam rumah aja gitu Bisa bongkar Bongkar Perintilan barang-barang Yang ada di rumah Yang bisa aku pakai Betul jutan Karena memang Kita mau menunjukkan juga Dia Jadi sebuah yang spesial Sama At least ada yang Di Dirayakin sedikit lah Di celebrate sedikit lah Dengan Udah mau masuk ke angka 4 bulan Kebetulan juga Pas Pas Ulang tahun kemarin Itu memang udah Baru masuk angka 4 bulan Terus untuk Nama Kita Gimana Jets Kalau nama Sebenarnya Sebelum Saya hamil Kita tuh punya Banyak diskusinya lah ya Kita udah banyak diskusi Nama-nama bagus Tapi bukan untuk Untuk Nama anak Tapi Buat Kita punya keinginan Pengen bikin film Sebenarnya Baik manufacture Baik itu Baik itu Baik itu Baik itu Seris Apapun gitu Kita punya beberapa nama Dan ada beberapa nama yang selalu terucap Jadi pada saat sekarang masuk 4 bulan Kita baru diskusikan untuk nama bagaimana Jadi itu aja yang kita suka Tapi memang masih Sambil berjalannya waktu Dan nanti kita akan sering berkomunikasi sama si baby Kalau nanti tiba-tiba dia kicking Dia suka nama itu ya Artinya kita dipilih Kita balik lagi ke sebagiannya Dia mau nama yang mana gitu Rasa bahagia dengan kehadiran sang anak Yang saat ini masih berada dalam kandungan Membuat kedua pasangan Nadine Chandra Winata Dan sang suami Dimas Anggara Siap menyambut anak pertama mereka Persiapan demi menyambut sang anak Sudah sangat disiapkan oleh keduanya Yang mana Nadine dan Dimas mengungkapkan Jika sudah berdiskusi sebagai persiapan Menyambut sang buah hati Sebenarnya itu udah Pasti kita udah pikirin gitu ya Terutama pada saat kita menikah pun Pasti kita juga udah berpikirkan tujuannya Untuk menjadi orang tua gitu Kalau persiapan psikis apa yang kita siapin Secara mentally sebenarnya Kita pastinya hanya bisa berdoa Dan kita pastinya juga bisa Hanya bisa berdiskusi satu sama lain aja Tapi kalau kekhawatiran Untuk saat ini sih Kami rasa belum ya Cuma khawatirnya Cuma khawatirnya gimana caranya Dia bisa menjadi anak yang sehat Anak yang berguna dan bermanfaat Dan dia buat banyak orang Yang pasti sih seperti itu Dan yang kita sebagai orang tua Pastinya dari didikan orang tua kita juga Kita harus menjadi sahabatnya mereka Kita harus menjadi temannya mereka Kita harus bisa membimbing mereka dengan baik Nah itu mungkin yang kita akan tiruin adalah Apa yang kita dapat dari orang tua kita juga Pastinya seperti itu Dan bagaimanapun juga Dan yang kita pelajari Orang tua kita itu selalu mendampingi kita Dan mensupport kita Apapun yang kita melakukan gitu kan Jadi mungkin itu pun hal yang Pastinya akan kita lakukan kepada Yang nantinya menjadi anak kita Kita pasti akan mendukung dia Apapun putusannya dia Kita akan mensupport dia Apapun dari hobinya dan keinginanannya dia Ya kita sebagai orang tua Hanya pasti Hanya bisa mensupport dan menjaga mereka gitu Jadi sampai sejauh ini Yang kita siapkan adalah Bagaimana kita bisa Membimbing dia Dan merawat dia Hingga mensupport Apa yang dia sayangi Apa yang dia sukai Nah itu aja sih Dan kita harus siapkan dari mental sih Masih sejauh ini Itu Tuh kalau khawatir sih Belum ya kamu Kalau khawatir ya Nah untungnya kita berdua Tipe orang yang Gak mau terlalu jauh dulu Cuek ya Sebenarnya Cuek ada Tapi dalam cuekan kita Kita mikirin sebenarnya Kita punya sistem di dalam otak kita sendiri Jadi kalau untuk Nanti kalau punya anak seperti apa Kita tidak Belum selalu memikirkan Akan bagaimana Apakah kita akan bilang Maksudnya kita berdua Atau Nanti kita Kita Anggapnya Waktu Untuk Pasti Rahat Ya Pasti itu otomatis Kalau udah punya anak Pasti akan begitu Terus maka keluar Mungkin Lebih Mood swing Jadi Lebih Nangis mungkin Atau Lebih stress Itu pasti Itu Tiap Di Kejadian ibu baru Pasti akan mengalami Hal yang Seperti itu Nah tinggal Posesik Pasti akan Posesik Itu udah pasti Semuanya Tapi ya Untungnya ya Karena kita Bukan tipe yang Terlalu jauh Mikirnya Apa yang Yang diberapi Ya itu Yang diberikan kita Aja Tidak sekarang Tapi kita Tidak plan Sebenarnya Nanti pada Saat Itu terjadi Kita akan Coba cari Solusinya Tapi yang Benar-benar Yang menjadi Berapa kali obrolan Adalah Mendidik anak Seperti apa Mungkin Kita nanti Akan kehilangan Banyak waktu Atau Kurang istirah Karena itu Yang wajar Yang dihadapi Ke Orang tua Baru Anak baru Banyak pertanyaan Mungkin banyak Ada yang Kita melakukan Kutusannya Salah Itu wajar Tapi Banyak bertanya Bagi yang Yang melewati Proses ini Sebenarnya Tapi kalau Ncari waktu Berdua Ya boleh Nanti dicari Aja Gimana caranya Sebenarnya Kalau jadi Bapak Siaga Juga Tidak tahu Siaga Atau Enggaknya Karena Apa ya Emang Pas Awalnya Tidak tahu Juga Pas Nadine Tidak tahu Kalau dia Hamil Karena Aku juga Masih main-main Terus kan Boknya Bawaannya Memain Aja main Ada waktu Kosong Dikit Main Terus Begitu Dia Kasih tahu Diambil Ya Oke Terus yang saya tahu Itu kan Di trimester pertama Yang rentan-rentannya Jadi ya Gimana caranya Kita harus menjaga Itu sama-sama Ya udah deh Jadinya Ya udah Saya melayani Dia Ya bukan Layani Siapa ya Memanjakan Memanjakan Dia untuk Bisa menjaga Si calon Baby ini Sejanin ini Jadi Kalau si agap Enggak Majanya Terus Dung Kepenanti Memanjak Katakunya Iya Tenang aja Terima kasih Mbak Pertanyaannya Jadi Kalau si agap Enggak Enggak Tahu Si Gimana Enggak Enggak Tahu Ya Karena Ini Pengalaman Pertama Jadi Masih Danyat Dapat Teguran-teguran Kecil Dari Orang Tua Dari Terseketan Kompleks Jangan Jangan Banyak Jalan Jagain Jadi Oh Ya udah Sambil Belajar Terus Apa Yang harus Kurangin Seperti Gak Boleh Kopi Aku Udah Hampir Empat Bulan Gak Kopi Teh Pedes-pedesan Coklat 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 Yang manis-manis Itu Pasti Cari Tapi Yang Jadi Kita Gak Rebutan Kopi Sebenarnya Yang Paling Posesi Itu Disi Sama Marcel Mereka Sampai Kalau Mau Naik Mobil Aku Harus Dibilang Gak Boleh Dijepan Terus Makanan Dari Kedua Orang Kami Dikirimin Terus Karena Karena PTKF Kemaren Kita Jarang Beli Makanan Dari Luar Jadi Pada Masa Patah Lagi Bikin Roti Terus Terus Kalau Kapaku Bikin Roti Kalau Dari Keluarga Demais Memang Makanan Selalu Standby Ada Di Rumah Jadi Kita Dikirimin Makanan Terus Itu Dari Keluarga Kami Tapi Kalau Untuk Hal Detail Mischa Marcelle Sebenarnya Mereka Akusias Kali Sama Apalagi Kalau Mischa Berapa Kali Nganterin Kemarin Mischa Nganterin Aku Untuk Check up Karena Kebetulan Dimas Berhalangan Ikut Jadi Mischa Kemarin Nganterin Terus Harus Duduk Di Belakang Gak Boleh Di Depan Kalau Marcelle Marcelle Posesifnya Nelfonin Mulu Nelfonin Perkembangannya Seperti Apa Terus Makanannya Gak Boleh Vitaminnya Kadang-kadang Aku juga suka Lupa Minum Vitamin Bias Saja Marcelle Kalau Orang Tua Mereka Non-stop Kirimin Makanan Ke Gita Dimanjain Terima 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 Orang Tua Kami Tua Kami Tua 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 Tua